Selamat pagi, Pak. Mari, mari, Pak. Sudah apa kabar nih, Bapak? Baik. Oh, ya. Saya Filip, Pak, dari Sipur. Saya mau tanya, Bapak punya jati, Pak, di sini, Pak? Punya. Ada berapa banyak jati yang Bapak miliki, Pak? Yang di kebun sini sekitar 200 kurang, Pak. 200 kurang, terus di tempat lain? Kalau yang sebelah sana ada 50. 50. Sebelah tempatnya Mas Parman cuma 25. Kita tahu bahwa mereka punya jati banyak, kalau kita lihat. Punya jati banyak, tetapi sebenarnya mereka nggak sejahtera kalau kita lihat. Karena apa? Ya mungkin mereka tidak tahu bagaimana cara mengembangkan jati yang baik. Terus kemudian mungkin mereka tidak tahu harga pasar. Sehingga bisa dipermainkan oleh, bisa dibilang di sini pedagang atau bakul. Di sini bakul atau middleman istilahnya itu. Kalau di sini kan agak gede, tapi kalau di atas kan kecil. Itu kan udah lain, itunya. Beletannya kan lain, udah. Beletannya, Pak, mana 20. Kalau di sini ada 25 di atas 20, kan 5 itu yang hilang. Dari hasil survei awal, kita peroleh hasil bahwa mereka pertama masih menggunakan bibit dengan kualitas yang rendah. Mereka ambil pada umumnya dari daerah-daerah sekitar atau bibit-bibit lokal. Sehingga dalam hal pertumbuhan ini juga tidak terlalu mendukung upaya-upaya perbaikan dari kuantitas dan kualitas produksi. Ya harapan dari proyek ini, terutama sekali masyarakat dapat mengaplikasikan berbagai teknik-teknik silvicultur yang akan kita improve nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi pemanenan, kita juga dari hasil inventory kebun tadi, yang apabila kita asosiasikan dengan data pendugaan polume, maka akan dihasilkan sebetulnya berapa jumlah produksi jati yang bisa menjamin kelestarian produksi jati di daerah Gunung Kidul. Apa yang tidak boleh dibuat adalah hanya mengambilkan sistem silvicultur dari plantas dan mengambilkan itu di sini. Karena perempuan, mereka membutuhkan beberapa produk dari kebun. Mereka memiliki kebun, memiliki kebun, memiliki kebun, memiliki kebun untuk investasi dalam kebun. Tapi kita boleh melihat sistem yang memiliki kebun, memiliki kebun, memiliki kebun-kebun. Jadi, mereka bisa memiliki kebun, memiliki kebun-kebun. Anda dapat melihat bahwa beberapa buah-kebun yang sangat berhubungan. Jadi, mereka memiliki kebun-kebun. Tetapi, di sini, Anda melihat bahwa ada kebun-kebun. Ketua, kita akan melihat bahwa memiliki kebun-kebun dengan memiliki kebun-kebun. So that the trees are further apart Also look at pruning of the branches They do do some pruning right now But they tend to knock the branches off with the machete And that actually damages the tree Or it damages the potential value of the timber We'd also want to work with them On trying to develop a rotation Where they're only harvesting the trees That are 20 centimeters to 30 centimeters in diameter Because they're going to get a lot more price margin on that Than these smaller trees Sehingga untuk indoor furniture Di mana pembuatannya menggunakan finishing Itu akan sangat baik untuk jati rakyat Segmen pasar yang kedua adalah Untuk industri outdoor furniture Atau furniture luar ruang Di mana kayu rakyat ini digunakan Terutama untuk handmade product Segmen pasar yang ketiga adalah Sebagai substitusi dari jati-jati berumur tua Yang kualitasnya lebih bagus Misalnya dari jati perutani adalah Sebagai pelengkap dari produk yang dihasilkan oleh jati-jati perutani Di mana kayu yang baik itu menjadi ekspos Yang diekspos sementara kayu jati rakyat Itu bisa sebagai bagian-bagian yang tersembunyi Di mana dengan komposisi ini Akan bisa meningkatkan daya saing jual produk Sehingga tidak terlalu tinggi Tapi dengan kualitas yang tetap sama baiknya Hutan tidak mungkin akan berhasil dengan berdiri sendiri Hutan jati tidak mungkin Jati akan lestari kalau ada pohon pendampingnya Sehingga jati akan bisa mencapai usia yang cukup Nah ini membutuhkan waktu Nah waktu-waktu selai itulah tugas dari pangan dan hortikultura Untuk mendampingi petani hutan Agar dia mendapatkan hasil musiman Nah hasil tahunan Peternakan lah yang harus mendampingi Agar jati ini bisa lestari Bisa ditebang dengan tebang pilih Tidak tebang butuh Karena mereka butuh Gunung Kidul kenapa menjadi sasaran kami Karena pertama kita melihat bahwa Perkembangan hutan rakyat di Gunung Kidul itu demikian pesat Dan kita ingin melihat Pelajaran yang ada di Gunung Kidul ini Bisa diterapkan di tempat-tempat lainnya Fokus kita di usaha hutan rakyat jati ini Tidak berarti bahwa Hutan rakyat jati menjadikan satu-satunya Sumber pendapatan mereka Jadi kalau kita lihat sebenarnya Fokus proyek ini adalah Usaha hutan rakyat jati di dalam sistem agroforestry Nah sistem agroforestry sendiri sebenarnya Adalah suatu kombinasi dari pemanfaatan lahan yang optimum Dimana disitu Tergantung kepada kondisi masyarakatnya gitu Bagi masyarakat yang lahannya sempit Ya mungkin dia akan lebih banyak ke usaha taninya gitu Tapi bagi masyarakat yang punya lahan yang lebih luas Mungkin mereka tidak punya cukup tenaga untuk usaha tani Sebagian mungkin dialokasikan untuk tanaman jati Proyek pengembangan hutan jati rakyat ini Memang durasinya dari mulai 2007 sampai Rencananya 2010 Tapi yang kita harapkan sebetulnya Tidak setelah proyek selesai kemudian segalanya akan berakhir Nah kami melihat sebetulnya Walaupun kita baru tahun pertama Kita lihat bahwa memang Prospek dari hutan rakyat ini sangat baik Sebagai entry point untuk Upaya peningkatan kejahteraan masyarakat Termasuk pengentasan kemiskinan Dan ini juga cukup komersil Dalam arti ini bukan usaha yang merugikan gitu Nah kami sebetulnya mengharapkan dukungan dari berbagai pihak Misalnya pihak perbankan Untuk bisa lebih konsen terhadap kebutuhan rakyat kecil ini Misalnya dengan program-program pengembangan kredit skala mikro Bagi mereka sebetulnya bukan besarannya Tapi prosedurnya yang gampang Kemudian yang cepat, mudah gitu Itu yang bisa menolong untuk mereka Dan bagi pemerintah daerah, pemerintah pusat khususnya Tentunya kami harapkan ada pengembangan kebijakan-kebijakan Yang kondusif bagi mereka Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!